Hai bismillahirrohmanirrohim Halo sahabat sehat kembali lagi bersama saya ini di channel perawatan kesehatan sahabat sehat hari ini aku mau membahas tentang keluhan-keluhan yang sering dialami oleh seorang wanita baik itu lendir berlebih bau kurang sedap miss view terasa longgar terus siklus height yang kurang lancar Ups tapi sebelum lanjut ke pembahasan saya tak mengkonsumsi Herbalady dulu ya sahabat sehat jadi aku tuh sekarang udah mulai rutin mengkonsumsi Herbalady ini sehari tiga kali nah ini sebelum video biar enggak lupa aku konsumsi dulu bismillahirrohmanirrohim nah udah lanjut lagi ya sahabat sehat jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa keputihan itu disebabkan dari berbagai macam hal pola hijin KB hormonal gaya atau kehidupan seksual ya Nah di sini ada yang namanya keputihan normal dan keputihan abnormal keputihan normal itu cirinya seperti apa sih jadi keputihan yang normal itu biasanya warnanya putih bening kadang agak bupek sedikit kayak susu itu ya terus teksturnya itu dia encer dan pada waktu tertentu dia juga akan sedikit kental Nah untuk porsinya atau banyaknya ini dia tidak terlalu banyak jadi kalau dihitung kurang lebih setengah sampai satu sendok teh dia tidak berbahu dan dia tidak menimbulkan rasa gatal rasa perih dan rasa-rasa yang lainnya terus kalau untuk keputihan yang abnormal itu seperti apa apabila kalian mengalami keputihan yang warnanya udah mulai kuning bahkan sampai kehijauan bahkan sampai kecoklatan dan bisa jadi disertai dengan darah keputahan itu sudah dikatakan tidak normal terus dia berbau kan kalau area kewanitaan kita itu pasti kita punya ciri khas ya ciri khas sendiri jadi enggak wangi dan juga enggak bau tapi punya ciri khas sendiri Nah kalau baunya udah eh tidak normal alias bau ya bau hanyir atau bau apa sih bau badak gitu ya itu tuh udah enggak normal keputihannya Nah jadi kalau misal kalian sedang mengalami keputihan kalian harus bisa membedakan mana keputihan normal dan mana keputihan yang tidak normal kita bahas yang normal dulu oke keputihan normal itu biasanya akan terjadi dan akan semakin terasa itu di waktu-waktu tertentu ya keputihan normal itu biasanya akan timbul di saat kita sedang masa oflasi atau masa subur itu biasanya becek ya terus pada saat kita sedang menyusui juga kita biasanya mengalami keputihan ibu hamil biasanya juga mengalami keputihan normal ketika kita menggunakan alat kontrasepsi hormonal itu juga biasanya akan mengalami keputihan normal saat gairah seksual itu meningkat saat-saatnya kita lagi lagi pengen gitu kan kayak yang nyer gitu kan itu kayak keluar lendir lah itu tuh keputihan normal atau lendir normal lendir kewanitaan yang normal terus pada saat kita mau menstruasi biasanya seminggu sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi itu biasanya kita akan mengalami yang namanya keputihan atau lendir berlebih pada alat kewanitaan kita Nah ngomong-ngomong soal menstruasi guys menstruasi yang tidak normal atau tidak seperti biasanya itu mengindikasi bahwa kita ada masalah di organ reproduksi maupun sistem dalam reproduksi kita Nah guys periode height normal itu biasanya di rentan 2-7 hari tapi kalau menurut Islam biasanya sampai 14 hari nah lebih dari hari-hari yang normal itu atau periode normal itu dikatakan sudah tidak normal misalnya hari ke-15 masih aja ngeluarkan darah masih saja menstruasi bahkan sampai sebulan itu juga dikatakan tidak normal atau mungkin sehari ini menstruasi nanti seminggu nggak menstruasi baru keluar lagi itu juga bisa dikatakan menstruasi yang tidak normal dan untuk siklusnya normalnya itu biasanya jadi ada siklus pendek 21 hari ada siklus panjang 35 hari tapi normalnya wanita itu biasanya memiliki siklus 28 hari jadi buat kalian yang mengalami siklus menstruasi kurang dari 21 hari maupun lebih dari 35 hari itu juga dikatakan siklus menstruasi kalian itu tidak lancar jadi kalau ada mengalami siklus menstruasi yang tidak lancar keputihan yang tidak normal itu harus diwaspadai dan sebaiknya kita konsultasikan kepada bidan maupun dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang lebih mengerti lah ya tentang seputar organ reproduksi dan sistem reproduksi Nah sahabat sehat buat kalian yang mengalami masalah-masalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Mrs. V becek lendir berlebih pada Mrs. V terasa longgar lost doll saat melakukan hubungan suami istri karena mungkin sudah berkali-kali bahkan sering dua sampai empat kali atau lima kali melakukan proses pertarian secara normal ya kan itu udah udah ototnya udah longgar dan udah beda banget ya terus ketika kalian tuh mengalami kurang PD saat mau melakukan hubungan suami istri karena Mrs. V itu kurang keset dan ada bau yang kurang sedap dan apabila ketika kalian mengalami masalah siklus menstruasi yang kurang normal aku punya solusinya sahabat sehat jadi aku punya herbal lady herbal lady ini banyak sekali manfaatnya dan bisa mengatasi masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi karena herbal lady ini aman dan dibuat dari bahan-bahan alami jadi kita bisa mengonsumsinya setiap hari sehari tiga kapsul nah selain yang kapsul ini juga ada yang bentuk serbuk jadi serbuk ini itu makanya nggak diminum ya sahabat sehat jadi serbuknya tuh seperti ini ya nah ini nanti aku seduh biasanya kalau aku pakai itu aku seduh pakai air hangat kurang lebih 500 mili tapi lebih gampangnya biasanya aku tuh tak seduh digayung langsung tak buat cebok dan ini pakenya tuh nggak tiap hari sahabat sehat jadi aku pakenya itu cuma tiga hari sekali jadi kebalikan kalau ini sehari tiga kali kalau yang ini tiga kali sehari nah sahabat sehat kenapa aku rekomendasiin ke kalian karena ini terbuat dari bahan-bahan alami selain itu dia juga udah ada izin BPOM oke jadi aman ya karena udah legal udah ada izinnya dia itu terbuat dari bahan-bahan alami terbuat dari ekstra daun siri terbuat dari ekstra kunyit dan juga ekstra manjakani sudah kita ketahui ya bahwa daun siri itu mengandung antiseptik jadi bagus banget untuk membersihkan area kewanitaan kita jadi nggak heran kalau orang zaman dahulu itu suka kerebus siri buat diminum kerebus siri buat cebok tapi kalau untuk orang zaman sekarang kayaknya hal itu sepertinya ribet sekali jadi kita cari aja yang praktis daun siri ada di sini selain itu ekstra kunyit ekstra kunyit itu memiliki kurkumin jadi di kunyit itu mengandung yang namanya kurkumin dia mengandung anti peradangan dia bisa mengurangi rasa nyeri saat kita menstruasi ya terus si kunyit itu fungsinya juga bisa melemaskan kontraksi uterus biasanya kan kalau men itu ada kontraksi ya di uterus sehingga biasanya kitanya itu mengalami disminor atau nyeri pada saat menstruasi nah si kunyit ini fungsinya untuk melemaskan kontraksi uterus jadinya nggak terlalu kenceng gitu kontraksinya jadi agak lemas jadinya kan sakitnya berkurang selain itu dia juga mengandung ekstra manjakani nggak awam kan kalau manjakani itu manjakani manjakan suami manjakani itu berfungsi untuk mengatasi infeksi jamur dan bakteri di organ atau area misis V kita selain itu manjakani juga dipercaya dapat merapetkan serta mengencangkan misis V kita jadi banyak banget kan manfaatnya itu banyak banget kalau buat wanita jadi buat kalian yang mengalami masalah-masalah tadi nggak ada salahnya kalian kalian cobain Herbalady kalau penasaran belinya dimana belinya gampang banget di Shopee ada banyak nanti aku kasih linknya ya nanti aku tulis di description selain di Shopee di Instagramnya juga bisa jadi gampang banget dapetnya nah sahabat sehat cukup sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa konsumsi Herbalady agar kita selalu jadi perawan cukup sekian salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya